Pemirsa penyekatan jalan menuju kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita di Pandeglang membuat seorang wanita mengamuk saat kendaraannya diminta putar balik. Sementara penutupan tempat wisata, pemandian air panas Cikomoy, Pandeglang di protes warga dan pedagang setempat. Wanita ini sangat emosi ketika kendaraannya diminta putar balik saat menuju Pantai Anyer di jalur penyekatan di Ciwa dan Cilegon, Banten. Dia memaksa jalan dengan alasan akan melayat saudaranya yang meninggal dunia. Tetapi wanita ini tidak bisa menunjukkan identitas dan alamat saudaranya yang meninggal tersebut. Sesuai instruksi Gubernur Banten, seluruh obyek wisata di Banten ditutup sejak hari ini. Akses menuju Pantai Anyer dan Carita Pandeglang pun ditutup dan kendaraan yang melintas diminta untuk putar balik. Sudah terlanjur masuk, karena kemarin bermalam, kita buat check out, baru kita keluarkan. Ada himbauan ke wisatawan untuk segera keluar dari diri? Sudah, sudah kita bertukas, sudah kita himbau pada seluruh tempat-tempat wisata yang ada di Anyer sampai Carita untuk keluar pada waktu jam Tionnya. Sesuai instruksi Gubernur Banten, wisata kolam renang Cikoromoy, Pandeglang Banten juga ditutup. Penutupan ini memicu aksi unjuk rasa pengelola dan para bedagang. Mereka menolak penutupan lokasi wisata karena menghilangkan pendapatan mereka. Penutupan tempat-tempat wisata untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebelum ditutup, sejumlah tempat wisata seperti Pantai Batu Karas Pangandaran disesaki pengunjung, sehingga dikhawatirkan munculnya klaster tempat wisata. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.